Andres pun hari itu juga, tepatnya pada tanggal 15 Mei 2021, itu langsung digiring langsung ke kantor polisi untuk diinterogasi karena penemuan tersebut. Selain kaset-kaset tersebut, itu juga ada buku catatan yang ditemukan yang ternyata saat dicek dalamnya itu berisikan 29 nama wanita. Kejadian ini dan seluruh kesaksian ini itu menjadi sebuah gebukan keras ya ke seluruh komunitas yang ada di wilayah kejadian tersebut. Dimana banyak orang yang menyatakan bahwa si Andres ini sebenernya kan sudah cukup tua gitu ya, sudah sepuh juga, sudah lama juga bahkan tinggal di wilayah tersebut. Ya memang diakui sama banyak orang bahkan dia tuh adalah orang yang ramah, orang yang cukup tenang gitu ya. Halo semuanya guys, semual lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo dan kali ini gue akan membahas salah satu kasus yang paling di request-request di Instagram gue sampai gue bosen. Ini adalah kasusnya Andres Mendoza, dimana dia adalah seorang mantan pemotong perdagingan gitu ya, bucer-bucer. Itu ternyata ditemukan di rumahnya tuh ada banyak sekali hal-hal yang sangat-sangat menyeramkan gitu ya. Nah kasusnya kayak gimana, gimana nih si Andres Mendoza ini akhirnya jadi legendaris juga di Meksiko, nah kita akan bahas. Tapi sebelum itu kan gue kemarin ini sudah yang namanya ngenalin lo game bisa nyari duit. Nah sekarang kan memang kita tuh perlu game yang lebih mudah lagi tapi juga ngasilin duit. Nah gue punya satu game yang menarik banget buat lo yang gue juga lagi mainin. Dan gue pengen lo rekomendasiin game-game ini ke temen-temen lo supaya bisa dapet penghasilan tambahan gitu ya. Ini adalah game Lucky Farmer. Jadi mah gameplaynya gampang banget ya, langsung cuan aja karena modelnya tuh coin pusher. Jadi lo taruh coin, jeleder-jeleder, masuk coin, jatoh, ah dapet duit gitu kan. Dan dimana disini juga lo ada yang namanya model-model farming ya atau kayak namanya tanaman itu yang memang tanaman tersebut itu bisa ditukar menjadi medal. Yang nanti medalnya ini bisa kita gunakan untuk bermain si coin pusher. Dan kalau coin pusher itu masuk ke jackpot nanti kita juga bakal dapet kesempatan untuk fever nih. Yang nanti akan dihitung sebagai sor yang akan masuk ke ranking kalian. Jadi gampang banget. Dan nanti ranking tinggi kalian itu semakin tinggi semakin tinggi itu juga semakin besar deep coin yang bisa kalian dapetin. Nah deep coinnya itu langsung kalian bisa jual melalui Indoor Ducks langsung dapet duit. Dengan game semudah coin pusher ini. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk dapetin duit sampingan gitu ya di masa-masa seperti ini. Terus dengan caranya main game terus gampang lagi gamenya casual banget. Lo bisa langsung mainin di link di deskripsi di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Juga follow gue di Atrival Santosa. Gue di Instagram ada di Twitter. Agar kalian bisa DM-DM gue kasih yang menarik. And let's begin the case guys. Andres Mendoza. Ini adalah seorang laki-laki tua yang perawakannya cukup aneh. Dan dia tuh sudah memang bisa dibilang udah kayak kakek-kakek ya. Karena umurnya 72 tahun. Dan dia adalah orang asal Meksiko. Tepatnya di Atizapan de Zarazoga. Namanya sebelumnya masih dari Asia kan sebenernya. Sebelum terbukti menjadi pelakunya gitu ya. Atau menjadi terdakwanya. Memang karena hukum Meksiko itu mempunyai sistem. Dimana nama tersangkanya gak boleh langsung direveal ke publik. Sebelum betul-betul terbukti sebagai yang bersalah. Nah tapi kan akhirnya ya udah terbukti bersalah. Dan namanya akhirnya disebutkan. Nah nama Andres Mendoza ini mulai mencuat ke permukaan. Yang memang sebelumnya disebut sebagai codename Andres ini. Itu bermula pada tanggal 14 Mei 2021. Dimana pada tanggal 14 Mei 2021. Seorang petugas polisi Meksiko bernama Bruno Portillo. Pada jam 5 pagi itu sempat bicara sama istrinya. Yang konteks diskusinya pada saat itu adalah. Dimana istrinya nanti siangan itu pengen pergi ketemu dengan Andres Mendoza. Untuk nemenin si istrinya ini belanja spare parts. Dan juga telepon genggam untuk keperluan bisnis dari istrinya si Bruno Portillo ini. Nah jam 5 pagi tanggal 14 Mei 2021 itulah menjadi waktu terakhir Bruno itu ngeliat istrinya. Karena setelah ngobrol kan jam 5 pagi itu Bruno langsung pergi untuk kerja. Nah karena ternyata setelah si Bruno ini pulang kerja. Bahkan sampai malam banget. Itu istrinya si Bruno ini belum balik juga ke rumah. Nah setelah ini istrinya gak pulang-pulang gitu ya. Si Bruno ini mulai berpikir bahwa terakhir kali. Yang dia ingat itu istrinya di pagi-pagi itu bilang bahwa dia akan pergi bareng si Andres Mendoza. Untuk membeli beberapa keperluan untuk bisnis. Nah harusnya kalau istrinya belum balik. Harusnya orang terakhir yang tahu informasi soal istrinya. Harusnya adalah si Andres Mendoza ini. Nah dari kecurigaan inilah Bruno ini sebelum nuduh apa-apa. Dia tuh ngecek dulu CCTV di perkotaan sekitar daerah rumahnya Andres Mendoza. Dan akhirnya dia menyaksikan di CCTV tersebut bahwa istrinya dan Andres. Ini berada di daerah rumahnya Andres. Betul ada. Dan terlihat masuk tapi gak kelihatan keluar lagi dari daerah rumahnya Andres Mendoza. Ini menjadi sebuah indikasi bahwa ada sesuatu yang terjadi di daerah tersebut. Maka dari itu si Bruno setelah melihat CCTV tersebut. Merasa udah punya bukti yang cukup bisa dibilang cukup valid. Karena harusnya istrinya ada di rumahnya si Andres Mendoza. Makanya si Bruno ini langsung datang ke rumahnya si Andres. Tapi ternyata saat dia datang dan mengetuk rumahnya si Andres yang sebenernya untuk pengen tau doang istrinya ada di mana. Tapi si Andres ini secara mencurigakan ini menolak untuk membuka pintu pada malam itu. Dan minta si Andres ini untuk pulang karena dia sedang tidak ingin diganggu sama sekali. Nah dengan penolakan dan kejadian ini tentunya kan ngebuat si Bruno ini makin apa ya bisa dibilang makin curiga gitu. Karena kenapa si Andres ini tidak mau membuka pintu gitu. Padahal kan dia sebenernya kenal dan sepertinya kayaknya ada yang disembunyikan sama si Andres ini. Apalagi memang si Bruno ini sebenernya secara personal itu bener dekat sebenernya dengan si Andres. Karena ternyata si Bruno ini dan keluarganya berserta istrinya juga itu sering minta saran sama Andres soal masalah keuangan atau financial advising lah bisa dibilang. Karena merasa Andres ini lebih tua, lebih elder juga dan lebih berpengalaman soal keuangan dan financial. Maka penolakan itu pada malam itu saat dia pengen masuk ke rumahnya Andres bahkan untuk ngobrol doang sama Andres. Itu membuat menjadi semakin bikin curiga gitu kepada si Bruno ini. Soal apa yang mungkin disembunyikan sama si Andres yang tentunya sepertinya terkait dengan istrinya Bruno. Maka dari itu Bruno sejenak pergi dari rumahnya Andres untuk beberapa saat yang ternyata dia itu menghubungi beberapa rekan polisinya yang lain. Untuk ngebantu dia masuk ke rumahnya Andres. Lalu kembalilah Bruno dengan beberapa teman polisinya tuh gitu setelah dihubungin gitu ya namanya juga pelokis sama pelokis jadi cepet gitu ya. Yang langsung akhirnya mencoba mendobrak masuk ke rumahnya si Andres. Nah pada saat itu prosesnya cukup lama karena ternyata memang pintunya agak susah untuk dibuka dari luar. Tapi untungnya setelah beberapa saat agak kesulitan dan keribetan sedikit untuk buka pintu rumahnya si Andres. Akhirnya mereka bisa masuk ke rumahnya si Andres ini. Nah begitu mereka masuk ada sesuatu yang begitu mengagetkan bagi si Bruno ini. Dimana Bruno ini melihat ada beberapa barang pribadi istrinya. Seperti sepatu, tas dan lain-lain. Handphone dan lain-lain. Dan ternyata selain itu yang lebih mengagetkannya lagi si Bruno ini ngelihat badan istrinya yang ada di atas meja. Dalam keadaan yang wadaw dah. Lu bisa baca sendiri dan bisa coba lihat videonya gitu ya. Dan setelah pendobrakan ini si Bruno juga ngelihat istrinya yang sudah wadaw udah kaget udah panik gitu ya. Nah ternyata saat si Bruno ini lagi ngelihat dan kayak ya terpaku aja gitu sama perlihatan itu si Andres ini ternyata berusaha untuk kabur dari rumah tersebut. Tapi untungnya beberapa rekan polisinya si Bruno ini ternyata sudah menjaga di beberapa akses keluar masuknya. Sehingga si Andres ini jadi gagal untuk bisa kabur. Andres pun hari itu juga tepatnya pada tanggal 15 Mei 2021 itu langsung digiring langsung ke kantor polisi untuk diinterogasi karena penemuan tersebut. Yang tentunya di dalam diapain kita juga gak tau karena gak ada laporannya tentunya ya. Dan saat diselidiki lebih lanjut TKP ini ternyata memang istrinya Bruno bukanlah satu-satunya hasil kelakuan si Andres ini. Yang ternyata disinyalir adalah seorang mantan pemotong daging hewan-hewanan gitu ya. Tukang daging lah bisa dibilang. Karena saat polisi lainnya datang untuk mengolah TKP dan bawa anjing pelacak juga untuk nemuin beberapa bukti lainnya mungkin yang terkait dengan kasusnya si Bruno ini. Mulai terkuak bahwa Andres ini menyembunyikan banyak banget hal di rumahnya. Dimana anjing ini akhirnya jadi mengendus banyak tempat gitu. Dan setelah anjing ini mengendus banyak tempat mulai ada indikasi bahwa ada yang disembunyikan di lantai-lantai rumah tersebut. Ternyata setelah itu polisi langsung menemukan ada beberapa bagian badan. Ada tengkorak juga yang ternyata disimpan di lantai gitu ya. Yang memang secara manual itu dilancurin langsung seluruh lantainya sama polisi. Dengan palu-palu yang gede-gede itu ya. Untuk ngancurin seisi rumah gitu untuk menemukan banyak hal sebenarnya disana. Dan memang ternyata setelah dihancur-hancurin memang nemuin banyak banget sisa-sisa dari orang. Nah selain sisa-sisa tulang ya. Para petugas juga menemukan hal-hal yang menurut gue cukup gila banget. Dimana ada 28 kaset video 8mm yang sebenarnya kaset kayak gini tuh udah berhenti produksi dari tahun 2007. Dan selain itu ada juga 25 kaset VAS yang sebenarnya sudah gak disupport di tahun 2016. Tapi as a fan fact memang Meksiko dan orang-orangnya masih sering dan lumrah menggunakan format-format video kaset-video kaset yang sebenarnya sudah lama dan jadul bahkan sudah tidak disupport. Nah tapi balik lagi ke isinya. Isi dari kaset-kaset tersebut memang cukup mengerikan ya. Bisa dibilang mungkin sangat mengerikan sih buat gue pribadi. Dimana isinya itu adalah rekaman saat si Andres ini sedang mengerjai para targetnya. Yang tentunya lokasinya adalah di rumahnya. Dan bisa dibilang dijadikan sebuah dokumenter dan sebuah pengingat. Dan mungkin untuk berbagai banyak serial yang ada di muka bumi ini. Ini adalah bentuk-bentuk dimana mereka itu mengumpulkan trofi atau pialanya mereka. Dimana menjadi sebuah angka pencapaian tuh. Sudah berapa banyak yang sudah mereka kerjai. Kira-kira kayak gitu. Selain kaset-kaset tersebut itu juga ada buku catatan yang ditemukan. Yang ternyata saat dicek dalamnya itu berisikan 29 nama wanita. Beserta juga di beberapa tempat itu ada baju-baju wanita. Ada juga aksesorisnya yang berserahkan juga dimana-mana. Lalu ada 91 buah foto. Yang fotonya juga parah-parah gitu ya katanya ya. Terus ada rekaman suara juga. Ada kartu identifikasi para targetnya. Dan juga berbagai barang lainnya terkait dengan para wanita-wanita ini. Yang pasti rekaman suaranya juga katanya sangat-sangat ngeri. Gue gak tau mungkin someday akan di-lake di beberapa website yang memang khusus nge-lake kayak gituan. Atau gak akan pernah. Tapi kalau misalnya pernah ini bakal menjadi sebuah hal yang sangat-sangat menakutkan sih. Buat gue pribadi ya. Nah lalu dengan banyaknya penemuan dan barang bukti yang bisa dibilang gokil banget ini. Ketua aparat Meksiko tuh pada saat itu sampai akhirnya nurunin arkeolog, genetisis, ahli gigi. Bahkan petugas forensik, fotografi dan juga bahkan detektif. Untuk penyelidikan yang lebih dalam. Supaya lebih memahami TKP ini memang TKP-nya kompleks banget dan barang buktinya banyak sekali gitu. Bahkan saking gilanya ini proses penyelidikan gitu ya dari TKP tersebut atau olah TKP tersebut. Itu sampai dibagi ke tiga babak untuk bisa menginvestigasi seluruh barang bukti. Bahkan dari sisa-sisa tulang yang ditemukan yang ada sekitar 4.000 bagian. Yang sebenarnya konkretnya 3.900an something gitu ya. Yang akhirnya memang berhasil dirangkai ulang tuh sama petugas forensik. Yang akhirnya menyusun sekitar 17 orang. Dan selain tulang-tulang tersebut juga masih ketemu tuh. Yang namanya ada kaki utuh gitu kan dan tangan gitu ya dan beberapa hal lain. Nah penyelidikan di rumah Andres ini juga memakan waktu yang sangat lama. Sampai berhari-hari. Karena memang seperti yang tadi gue bilang bahwa penyelidikan dan olah TKP ini dilakukan ke beberapa babak. Karena memang banyak banget yang harus diselidiki. Bahkan setiap ruangan seperti kamar mandi gitu ya. Kamar utama beberapa kamar lainnya. Dapurnya. Terus si Andres ini juga ada basement. Itu semua ternyata saat digali itu lantainya tuh ngumpetin ini semua bukti-bukti yang super banyak dan tersebar di mana-mana. Jadi emang segitu kompleksnya. Jadi pokoknya ancur banget datu rumah udah kayak runtuhan Jurassic Park gitu ya. Jadi kalau digali lebih dalam gue rasa ketemu telurnya T-Rex gitu. Karena emang banyak sekali yang memang tersembunyi di lantai-lantai rumahnya si Andres ini. Nah dengan seluruh penemuan ini yang sudah konkret tentunya. Tentunya si Andres ini pun gak bisa berkelit lagi dan langsung ditangkap dan akhirnya dinyatakan menjadi terdakwa. Setelah beberapa hari olah TKP dilakukan. Dan akhirnya persidangan pun kan dimulai gitu ya. Karena memang semua bukti sudah terkumpul. Kayaknya gak perlu lagi ada yang namanya penundan waktu untuk persidangan. Dan akhirnya persidangan pun dimulai. Dan saat persidangan dimulai itu si Andres juga menyatakan bahwa apapun yang dia katakan di persidangan tersebut di hari ini kata dia. Itu semuanya adalah kebenaran. Yang pengen dia sampaikan hari ini adalah kejujuran tidak ingin menutupi apapun. Yang memang diadakan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021. Di persidangan tersebut itu banyak sekali pengakuan yang mengagetkan gitu ya. Dimana ternyata orang pertama yang dia kerjai sebagai bentuk konsumsinya sebagai serial gitu ya. Itu ternyata bernama Norman. Yang adalah seorang wanita pada tahun 2001. Lama banget ya. 19 tahun berkarir gitu ya. Dan gak ketahuan. Gokil. Kronologinya dia itu ketemu sama ini cewek. Sama si Norman ini. Beberapa kali di bar. Dan karena doi kayaknya suka banget sama ini cewek. Ya dirayu-rayu lah si Norman ini buat datang ke rumahnya si Andres. Lalu terjadilah akhirnya kejadian perdana si Andres ini di rumahnya sendiri. Yang kedua ada lagi gitu ya. Namanya Bernice Sanchez. Yang diketemui sama dia di bar juga. Dan akhirnya dia tuh mencoba menjalin hubungan dengan perempuan ini. Tapi ternyata saat dia nembak si cewek ini. Karena sebenernya udah pede gitu ya. Ternyata dia ditolak sama ini cewek. Dan dia tuh jadi kesel banget gitu. Dan setelah kesal inilah. Dan dia juga ditolak. Nah langsung dada ini cewek dijebret. Dan dicopotin itu kaki-kaki. Semua udah kayak mobil dicopot-copotin gitu ya. Dan dia juga memberikan kesaksian soal kejadian tahun 2016. Dimana dia ketemu sama wanita bernama Flor Fiscaino. Umurnya 38 tahun. Yang ternyata sudah punya anak dua. Ini cewek juga dipacarin. Bahkan dikasih duit sama dia. Tapi setelah si Andres ini bosen dengan cewek ini. Kena lagi lah ini cewek. Jadi targetnya dia. Dan 2019. Dia itu terobsesi lagi. Dengan wanita bernama Rubisela Castillo. Umurnya 32 tahun. Dan karena dia tau juga dia gak bisa dapetin cewek ini. Ya karena cewek ini cukup cantik ya. Dan karena cewek ini juga kayaknya gak mau juga sama si Andres yang udah mulai tua gitu ya. Nah ini cewek akhirnya diculik sama dia. Dan diselesaikan di rumahnya sendiri. Karena umurnya kan terpaut jauh. Tentu wanita ini agak mikir-mikir gitu ya. Sama laki-laki yang jauh di atas dia. Dan ternyata selain itu pun ada beberapa kasus lagi. Yang sebenernya laporan itu udah masuk ke kantor polisi juga. Yang ternyata pelakunya adalah si Andres ini. Jadi banyak banget laporan orang-orang hilang. Wanita-wanita hilang. Yang ternyata semuanya saat dicocokkan dengan DNA dengan barang bukti atau tulang-tulang yang ada di rumahnya si Andres. Itu ternyata match. Dan akhirnya menyelesaikan kasus orang hilang yang banyak sekali terjadi dan dilaporkan dan belum terpecahkan. Kejadian ini dan seluruh kesaksian ini itu menjadi sebuah gebukan keras ya. Keseluruh komunitas yang ada di wilayah kejadian tersebut. Dimana banyak orang yang menyatakan bahwa si Andres ini sebenernya kan sudah cukup tua gitu ya. Sudah sepuh juga, sudah lama juga bahkan tinggal di wilayah tersebut. Yang memang diakui sama banyak orang bahkan dia tuh adalah orang yang ramah. Orang yang cukup tenang gitu ya. Dan cukup pendiam juga dan gak selalu sama banyak orang. Jadi bisa dibilang penyendiri juga. Dan bahkan menjadi salah satu orang yang cukup berpengaruh di wilayah tersebut. Karena sudah cukup lama dan sudah cukup tua gitu ya. Bahkan dipercayakan beberapa hal lah tentang wilayah tersebut. Walaupun beberapa orang lainnya ada yang menyatakan juga bahwa ini om. Om tuh emang sebenernya udah cabul gitu loh. Udah cabul aja gitu. Memang suka ngeliatin cewek yang ngeliatinnya tuh ganggu gitu bagi cewek-cewek yang diliatin. Bahkan semua cewek tuh kadang kalau misalnya mau lewatin si Andres atau bakal mau ketemu si Andres gitu ya. Gak sengaja lewat gitu kan karena wilayah bertetangga gitu ya. Itu banyak cewek-cewek gak nyaman kalau diliatin sama si Andres gitu. Karena tatapannya si Andres ini bikin gak nyaman untuk para wanita. Dan kayaknya tatapannya tuh tatapan yang menelanjangi wanita gitu. Jadi agak gimana gitu ya ngeliatinnya ya. Jadi mulai terbuka lah akhirnya apapun yang bisa dibilang asumsi publik terhadap si Andres ini. Dan ternyata memang bener bahwa si Andres ini adalah seorang yang memang sangat menyukai wanita-wanita yang jauh lebih muda sama dia. Untuk dijadikan pelampiasan hobinya gitu. Walaupun memang akhirnya kasus ini terungkap, Andresnya juga udah tertangkap dan banyak kasus orang hilang jadi terpecahkan. Walaupun juga akhirnya menyisakan duka bagi banyak keluarganya yang menyaksikan proses penggaliannya. Yang mereka mempunyai asumsi bahwa tentunya kayaknya anak gue yang hilang udah lama ini kayaknya ada dah sisa-sisanya di rumah Andres. Dan ternyata benar banyak yang nangis juga pada saat itu. Ya walaupun ini menjadi sebuah prestasi bagi polisi. Tapi sebenernya ini juga jadi sebuah teguran buat polisi Meksiko. Kenapa seorang wanita yang baru hilang sehari aja itu gampang banget dicari dan ditemukan dalam hitungan hari. Bahkan persidangan yang dilakukan hanya hitungan hari juga. Tapi kenapa perempuan yang bahkan hilang dan dilaporkan hilang dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan 10-15 tahun sebelumnya. Yang memang tidak terkoneksi dengan polisi sepertinya. Atau bukan keluarga polisi gitu ya. Kenapa gak bisa ditemukan. Kenapa gara-gara ini adalah istri dari petugas polisi kok cepet banget. Tapi sedangkan laporan-laporan publik biasa atau masyarakat biasa gak punya koneksi ke polisi kok lama banget bahkan gak terpecahkan. Bahkan baru terpecahkan setelah 19 tahun kemudian men. Di tahun 2020 yang kasus pertamanya adalah tahun 2001. Padahal metode pencariannya harusnya kan sama. Sama-sama lihat CCTV harusnya. Sama-sama nanyain saksi. Sama-sama nanyain siapa orang terakhir yang ngeliat ini orang hilang. Harusnya kan sama metodenya. Tapi kenapa gak bisa terpecahkan. Bahkan orang yang ngelakuin pun sama dan ada di daerah tersebut. Jadi memang cukup aneh dan menjadi pertanyaan bagi publik Meksiko pada saat itu. Ini juga jadi indikasi bahwa polisi Meksiko memang ya bisa dibilang jarang ngelakuin penyelidikan ke kasus-kasus biasa. Apalagi laporan dari orang-orang kismin atau miskin gitu ya. Apalagi memang Meksiko tuh angka, bisa dibilang angka kejahatan terhadap wanita itu cukup tinggi. Bisa dibilang. Sehingga mungkin aja ini menjadi indikasi juga bahwa polisi Meksiko mungkin merasa males dan ya merasa biasa-biasa aja ya dengan kasus-kasus wanita hilang. Atau laporan wanita-wanita hilang. Karena mereka merasa bahwa ini udah kayaknya udah biasa dan kayaknya udah kebanyakan juga buat kita selesain. Jadi ya gak usah. Dan karena kebetulan ini kasusnya adalah istri dari seorang petugas polisi ya akhirnya diselesain dan terkuaklah semua tuh criminal record selama 19 tahun dari si Andres. Yang ternyata parah banget. Dan bisa dibilang apa ya? Kalau gak gara-gara itu istri polisi yang ketangkep mungkin sampai detik ini Andres masih berkarir gitu ya di dunianya ya. Dan memang dia menjadi seseorang yang akhirnya didapuk sebagai serial terbaru hasil negara Meksiko. Dan memang dia adalah mantan pemotong daging juga. Makanya metodenya untuk motong-motongnya tuh clean cut banget. Atau bisa dibilang potongannya tuh bersih banget. Karena memang udah biasa masak-masak sapi gitu kan ya. Jadi memang udah jago banget gitu masalah begituan. Nah itulah dia kasusnya Andres. Yang memang banyak banget yang mention gue di Instagram ya. Tapi thank you yang sudah ngereferensiin. Dan ini kasusnya memang cukup menarik. Kasusnya cukup simple sebenernya. Tapi metodenya yang ngeri dan kayaknya agak menarik. Untuk kita nanti someday mungkin bisa lihat footage-footage yang ada di sekitar 50-an video kaset. Dan ada 90-an foto. Yang mungkin penasaran. Bagi kita-kita yang mungkin suka dengan tema-tema yang begini-begini. So itulah dia kasusnya Andres. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, subscribe. Nyalakan loncengnya. Karena YouTube gue pas itu kan kena bala sih. Jadi agak-agak kurang notif gitu. Jadi pasin kalian nyalain loncengnya supaya kalian dapetin notifikasi. Kalau misalnya gue nge-upload video baru. Kalau kalian mau support gue lebih jauh. Kalian bisa join membership gue. Follow gue di atrivalusantosa juga. Gue di Twitter, di Instagram. Kalian bisa DM-DM gue kasusnya menarik. Karena ini adalah salah satu kasus dari referensi kalian. Sampai jumpa di kasus-kasus lanjutnya. Karena masih banyak orang-orang yang sebenernya sakit gitu ya. Di luar sana yang bisa kita bahas yang kita kupas. Sejarahnya juga banyak. So see you on the next case guys. I know it will